Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa barik alaih wa ala alihi wa salli Selamat sore bang Selamat sore Ijin bertanya Kalau para ulama memiliki usia yang panjang Dengan karya buku atau kitab-kitabnya Yang bermanfaat Bagaimana? Untuk orang-orang yang mungkin diberi ilmu pas-pasan Kekayaan pas-pasan Bagaimana tipsnya agar tetap ada Kebermanfaatan setelah meninggal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, sebetulnya sudah jelas tadi Kita singgung bahwa Ada tiga hal yang memang Tidak akan terputus amal seseorang Yang pertama adalah Misalnya walah dan salih Ya paling tidak kita punya Generasi yang baik Anak-anak kita itu dididik Anak-anak yang bisa Mendoakan kita Anak-anak yang bisa membawa Besar nama kita Karena Besarnya anak-anak kita Suatu saat nanti Itu akan membawa besar Orang tuanya Itu menunjukkan bahwa Apa yang sudah kita lakukan Itu memiliki hasil Suatu saat nanti Yang bisa layak untuk kita banggakan Bahkan suatu saat Tidak hanya di dunia Kebanggaannya Sampai nanti di akhirat kelah Itu yang paling penting Jadi tidak hanya Harus menjadi ulama Ya setiap orang Harus begitu Yang kedua amal jariah Amal jariah Tidak harus jadi orang kaya Bisa membantu dengan tenaga Iya Kalaupun tanah bisa saja Satu meter Bisa saja Kan punya bikin program misalnya Ini harga per meternya Seratus ribu Ya Allah bang Saya punya seratus ribu Bisa se meter Jadi itu jariah Jadi Dengan seratus ribu Bisa beramal jariah Jadi tidak harus punya Seratus meter Atau satu hektar Enggak Enggak Hari ini bisa Bisa Jadi bisa dilakukan Dengan cara-cara begitu Atau kemudian Tadi ya Kang Hakim Dimana Ketika kita Dalam Menggunakan Isi waktunya ini Dimana kita beramal itu Dimana ketika Kita tidak hanya Mendidik anak Tapi juga Kita meninggalkan Ilmu yang manfaat Nah itu Berarti kalau sudah Didikan kita ini baik Suatu saat itu Akan dipakai terus Gitu Artinya Kayak Luqman Kalimatnya kan Dicatat di dalam Al-Quran Ya Bunaya Latusrik Bilai syai'an Itu kan kalimat Indahnya Luqman Ketika menasihati Anaknya Enggak harus Luqman bukan Nabi kan Bukan Nabi Tetapi kalimatnya Sampai tercatat Di Al-Quran Ini menunjukkan bahwa Sebetulnya Setiap individu Tidak harus jadi ulama Tidak harus jadi orang besar Supaya bisa memiliki Kebermanfaatan Di dalam kehidupannya Setiap orang Punya kesempatan yang sama Bahkan bisa jadi Kalau dia memanfaatkannya Tidak baik Kayak pejabat Jabatannya tinggi Justru bisa menjadi musibah Buat dia Justru ketika Banyak kekurangannya Bisa menjadi banyak manfaat Kenapa? Karena memanfaatkan Waktu dalam pengelolaan Dan ketika merasakan Kejadian Dengan kejadiannya Dia merespon Kejadiannya dengan Sebaik-baiknya Tidak mengeluh Tidak berkeluh kesah Tidak ngedumel Dan itu menjadi Wujud kesyukurannya Dalam proses kehidupannya Jadi Buat orang-orang yang Biasa saja Paling tidak kenal itu Yang pertama Ajarkan kebaikan Kepada anak-anak kita Itu menjadi ilmu yang baik Kemudian Amal jariah itu Tidak hanya sekedar Tanah Yang panjang Tetapi juga termasuk ilmu Termasuk juga nasehat Termasuk juga Barangkali kita Mengajarkan kepada Orang-orang yang Doa Bahkan doa pun Menjadi kebaikan Kemudian Kepada Anak yang baik Anak yang soleh Ilmu yang manfaat Dan Amal jariah Paling tidak itulah Yang memang Setiap individu Harus punya goal Sehingga Jangan sampai Harta yang kita miliki Tidak dibawa mati Awas ya Kalau saya justru Kebalikan itu Hartamu pastikan Dibawa mati Kayak gitu Kan harta gak dibawa mati Bang Enggak harus dibawa mati Hartanya Gimana caranya Ya amal jariah Sedekah Infak Itu yang jadikan nanti Hartanya bisa dibawa Mati Tapi kalau gak ada zakat Gak ada infak Gak ada sedekah Hartanya gak dibawa mati Ya iyalah itu bodoh aja Jadi warisan Warisan jadi ribut Nantinya kan Tapi pastikan Harta yang kita lelah-lelah Kumpulkan Bisa kita bawa mati Dengan cara Tadi Ada amal-amal Di dalam bab malia Insyaallah Baik gampang Terima kasih atas jawabannya Semoga bisa Dipahami dengan baik Oleh sahabat kita Yang bertanya Terima kasih atas jawabannya